Pura Uluwatu Pura Uluwatu yang dalam purana disebut Pura Luhur Uluwatu berada di sisi tebing tinggi Bukit Pecatu, Badung merupakan salah satu pura sat kayangan di Bali Uluwatu sendiri secara etimologi berasal dari kata ulu yang berarti kepala atau ujung dan kata watu yang berarti batu jadi Uluwatu berarti ujung batu hal ini jika dikaitkan dengan Pura Luhur Uluwatu memang benar adanya karena pura tersebut terletak di ujung tebing paling selatan Pulau Bali cerita yang banyak berkembang di Bali perihal keberadaan Pura Uluwatu adalah cerita yang berkaitan dengan Danyang Mirate Danyang Mirate datang ke Bali diperkirakan sekitar tahun Isake 1411 atau tahun 1489 Masehi untuk menyebarkan ajaran Hindu perjalanan Danyang Mirate melilingi Pulau Bali sudah menjadi cerita yang tersebar luas di kalangan masyarakat Bali perjalanan spiritual Danyang Mirate yang dimulai dari Jemberana berlanjut setelah beliau bermalam di Pekendungan pada suatu hari setelah selesai melakukan tugasnya di Pekendungan Danyang Mirate melanjutkan perjalanan beliau memilih menyusuri pantai selatan Pulau Bali yang pada pagi itu air laut sedang surut sehingga memudahkan perjalanan Danyang Mirate perjalanan beliau menuju arah Tenggara akhirnya sampailah beliau pada suatu tanjung yaitu daratan yang menonjol ke laut dan tempat ini merupakan sebuah perbukitan yang terdiri dari batu karang di tempat ini beliau menemukan tempat yang sangat indah berhawas sejuk karena angin selalu berhembus dari laut di tempat ini Danyang Mirate dapat melepaskan pandangan secara bebas ke semua arah sementara di bawah ombak bergulung-gulung berbuih putih menepi menghempas dinding tebing walaupun tempat ini merupakan perbukitan yang terdiri dari batu karang namun masih dapat memberikan hidup dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan tempat tersebut tidak lain adalah Uluwatu termasuk daerah Badung Selatan dan di tempat inilah beliau beristirahat di sini Danyang Mirate tinggal untuk beberapa waktu kemudian membangun suatu pelinggih sebagai tempat untuk memuliakan dan memuja sang yang widiwasa tidak hanya membangun pelinggih tetapi Danyang Mirate juga membangun sebuah pasraman sebagai tempat tinggalnya dan kemudian di bekas pasraman Danyang Mirate ini dibangun sebuah puro yang diberi nama puro bukit gong bahkan setelah semua tugas beliau terselesaikan di Bali Danyang Mirate memilih puro luhur Uluwatu untuk moksa Danyang Mirate bukanlah yang pertama kali mendirikan tempat suci di Uluwatu puro luhur Uluwatu pertama kali dibangun oleh Empu Kuturan atau Empu Raja Krete Empu Kuturan sebagai Maha Pandita pada masa pemerintahan Raja suami isri yaitu Sri Masulo Masuli berkuasa dan memerintah di Bali hal tersebut diurekan dalam lontar usana Bali yang menyebutkan bahwa pembangunan beberapa puro di Bali dilakukan oleh Empu Kuturan yang diantaranya adalah puro luhur Uluwatu dalam lontar tersebut diuraikan sebagai berikut Empu Kuturan disebut juga Empu Raja Krete berkenan membangun puro atau kayangan semua yang asalnya dibawa dari Majapahit diterapkan di seluruh Bali bertara di Besakih bertara di Batu Madeg bertara di Batu Manyeneng bertara di Pintu Waji bertara di Kedaton bertara di Tegah Mel bertara di Tuluk Biu bertara di Tampuryang bertara di Batu Karu bertara di Bantiran bertara di Pujungan dan bertara di Uluwatu mencari lokasi puro luhur Uluwatu saat ini tidaklah sulit karena saat ini Uluwatu merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Bali untuk mencapai mencapai puro luhur Uluwatu dari jalan utama Baipas Ngurah Rai ke arah selatan Simpang Kampus Udayana melewati Garuda Wisnu Kencana sebagai salah satu ikon Bali saat ini menjadikan perjalanan menuju puro luhur Uluwatu semakin menyenangkan dan nyaman karena fasilitas jalan cukup baik tempat parkir yang tersedia cukup luas berjarak sekitar 200 meter dari Pura pada hari-hari odalan tempat parkir tersebut selalu penuh dengan kendaraan pemedek namun jika hari-hari biasa pemedek bisa langsung menuju Jabe Pura mengikuti jalan di utara parkir utama Puncak eksotika Pura Luhur Uluwatu adalah saat matahari terbenam di samudera luas ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat keindahan senja bahkan salah satu Raja Badung memilih mengasingkan diri di Uluwatu guna menghabiskan masa tuanya sembari menikmati hari-hari dengan memuja keindahan senja Uluwatu selain pemandangan senja yang indah sekawanan kera yang hidup di areal Pura Luhur Uluwatu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kera-kera yang menghuni wilayah Pura Luhur Uluwatu dipercaya masyarakat setempat sebagai kera-kera mat yang bertugas menjaga pura untuk itulah di Pura Luhur Uluwatu terdapat protimo topeng kera yang disimpan di desa Pecatu masyarakat setempat sangat menghormati keberadaan kera-kera tersebut meski seringkali sebagai mahluk liar kera-kera tersebut mengganggu kenyamanan pengunjung wantilan yang cukup luas terdapat di Jabopura sebagai tempat beristirahat bagi pembedak selepas menghadurkan bakti atau ketika mempersiapkan segala sesuatunya untuk sembahyang menuju jeruan Pura Luhur Uluwatu para pembedak harus melewati kurang lebih 67 buah anak tangga yang cukup menanjak kiri kanan tangga pohon Kamboja tumbuh dengan asri sehingga jika siang hari seolah memayungi pembedak dari sengatan matahari di jeruan Pura arealnya tidak luas mungkin hanya mampu untuk menampung sekitar 50 orang oleh karena itu pada saat odalan pastilah antrean cukup lama Gapura menuju jeruan dipertahankan dengan model lama yang sangat krasik Gapura ini yang sempat menjadi pusat perhatian ketika tim ekspedisi Hindia Belanda berkunjung ke Luhwatu untuk menemui Raja Badung pemandangan samudera Hindia bisa dinikmati lebih jelas ketika kita berada di ujung puro Luhur Uluwatu tepat di belakang Meru ketinggian tebing yang mencapai kurang lebih 274 meter membuat pandangan semakin lepas melihat lautan luas deburan ombak yang terpecah karang terjal di bawah puro menambah persona puro Luhur Uluwatu sebagai tempat penuh keindahan spiritual dan mental begitulah teman-teman sekilas tentang puro Luhur Uluwatu semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.